Intro Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Tamsir, kini anda mengikuti Warta Berita PTS Rombongan wisatawan Tawan Palau, Tawan Travel Bubble akan kembali diluncurkan per tanggal 1 April Pagi hari juga telah terlihat banyak wisatawan yang telah tiba di bandara Dan menjalani tes PCR secara bergiliran Hasil tes PCR akan keluar pada sore harinya Bagi yang memiliki hasil negatif, maka dapat naik pesawat Rombongan perdana Travel Bubble, Tawan Palau dioperasikan per 1 April Hal ini juga meramaikan situasi bandara Taoyuan Tanpa mengkhawatirkan juga setelah kembali ke Tawan Harus mengikuti prosedur karantina mandiri secara ketat Dan harus menjalani protokol penjagaan sebelum keluar negeri Rombongan tur yang keluar masuk harus menjalani tes PCR Oleh sebab itu, pesawat penerbangan pukul 14.30 pada pagi harinya pukul 9 telah terlihat wisatawan yang berkumpul Hal pertama yang harus dilakukan setelah berkumpul adalah menjalani tes PCR Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Dan Menteri Transportasi Lin Jalung juga datang sidak ke lapangan Presiden Palau, Surangel Wips Jr. juga kembali pulang ke Palau bersama dengan pesawat cartoran tersebut Selang 378 hari, kini baru ada rombongan tur perdana yang keluar negeri Dengan diikuti oleh 110 wisatawan Selain turis, juga ada tim medis kesehatan Singkong dan media Bersama mengikuti rombongan wisata Travel Bubble Setelah rombongan wisatawan Tawan Palau Pihak Departemen Pariwisata Guam juga membenarkan Jika pihak yang belakang ini juga tengah mendiskusikan program serupa Guam sendiri akan menyelesaikan 50% tugas vaksinasi pada bulan Mei mendatang Dan telah bersiap untuk menyambut datanya para turis Khususnya turis yang berasal dari Tawan, Jepang, dan Korea Adanya diskusi wisata tersebut dikarenakan Tawan memiliki program penanganan pencungguhan pandemi yang baik Sehingga menjadi pilihan wisata utama Kondisi kasus COVID-19 di Tawan, per tanggal 31 Maret Tawan kembali dilaporkan ada penambahan 6 kasus baru asal luar negeri Sehingga jumlah total kasus di Tawan telah mencatat angka 1.030 orang Sementara itu proses vaksinasi ASG berjalan lamban Pihak CCC mengumumkan mulai pekan depan, tepatnya tanggal 6 April Akan membuka pendaftaran vaksinasi bagi petugas bidang medis dan mereka yang berada dalam pemantauan terpadu Vaksinasi ASG dalam negeri telah berjalan selama 2 pekan Jumlah warga yang tervaksinasi hanya 12.605 orang Guna dapat mempercepat peningkatan daya tahan tubuh Bagi kelompok yang rentan tertular Pihak CCC juga mengumumkan per 6 April Akan mulai membuka pendaftaran vaksinasi bagi petugas medis Orang non-medis yang ada di rumah sakit Orang yang tengah dipantau secara terpadu Dengan adanya vaksin ASG Diprediksi akan ada 220.000 orang yang tervaksinasi Selain itu, sering dengan hari libur berantet saat festival Cengben dan Hari Anak Banyak warga yang hilir mudik untuk menunaikan tradisi membersihkan makam leluhur Pihak CCC mengingatkan untuk tetap menjalani protokol kesehatan musim gugur dan dingin Bagi warga yang hendak mengunjungi 8 jenis lokasi hiburan publik Maka tetap harus mengenakan masker Bagi yang tidak menurut akan dikenakan denda senilai 15.000 dolar tewan Belakang hari ini, pihak pengelola kereta MRT TV menerima surat email ancaman Yang menyebutkan akan membawa pisau masuk ke dalam stasiun Longsan Temple Untuk membacok nanas Bahkan hendak menabrak isana kepresidenan Semua hal ini telah memicu perhatian publik Aparat kepolisian telah memperkuat patroli keamanan Dan melaporkan hal tersebut kepada Badan Intelijen Nasional Terlihat polisi yang berpatroli di dalam stasiun kereta MRT Longsan Temple Hal ini dikarenakan pada tanggal 31 Maret pagi Pihak pengelola MRT TV menerima email ancaman Yang menyebutkan ketidakpuasan terhadap situasi politik saat ini Menyebutkan akan membawa pisau masuk ke dalam stasiun Longsan Untuk membacok nanas Dan meminta pejalan kaki untuk memakannya Selain itu, dalam kurun 3 hari Akan menyenter mobil untuk menabrak isana kepresidenan Sebenarnya, pihak pengelola MRT TV pada tanggal 12 Maret lalu Juga menemukan satu kasus ancaman di stasiun Kuting Tanggal 13 Maret kembali ada satu anak muda Yang tengah bertengkar dengan ayahnya Si pemuda ini malah justru mengatasnamakan ayahnya Menyebarkan ancaman kepada pihak MRT TV Menyebutkan stasiun Taipingning akan meledak Tanggal 15 Maret juga menerima sebuah telepon ancaman Dari seorang pria yang menyebutkan Akan meledakkan toko warah laba Di jalanan bawah tanah Congsan Sehingga tersatat total ada 4 ancaman di bulan Maret lalu Polisi menegaskan bahwa kereta MRT TV Setiap harinya mengangkut lebih dari jutaan penumpang Mudah sekali menjadi target untuk menciptakan kerusuhan Polisi juga menegaskan Jika warga sembarangan menciptakan kekhawatiran di MRT TV Membahayakan keamanan publik Maka akan dikenakan sanksi tindakan pidana Maksimal hukuman penjara selama 2 tahun Para pemirsa sekalian Sekian warta berita PTS Berikutnya mari kita saksikan seni tanah di Italia Kita selamat lagi di pagi depan Tentu saja dalam waktu dan acara yang sama Sampai jumpa